Selamat datang di Revit, channel yang senantiasa membahas detail mengenai produk-produk yang pastinya Anda ingin miliki. Kali ini kita akan membahas mengenai Telescope Discovery VTZ New Compact 4 1640S FFFP. Merek Discovery pastinya tak asing bagi para pecinta hobi menembak dan berburu. Baiklah, mari kita bahas satu persatu mengenai spesifikasi Telescope Discovery VTZ New Compact 4 1640S FFFP. Telescope ini merupakan produk keluaran dari brand Discovery yang dibuat di negara Cina. Kualitas lensa yang jernih dan bening dengan coating lensa warna biru, membuat Anda lebih nyaman membidik target dari jarak dekat maupun jarak jauh. Telescope ini mempunyai pembesaran zoom dari 4 kali hingga 16 kali. Untuk diameter lensa depan adalah 40 mm, tipe ini sudah termasuk dalam kategori Telescope FFFP, di mana ketika zoom diperbesar, maka retikel teleskop akan ikut membesar bersama dengan target yang dituju. Telescope ini mempunyai fitur pengaturan paralas samping, sehingga memudahkan Anda dalam mengatur fokus target dengan teleskop ketika bermain zoom besar pada jarak yang dekat. Target dan retikel akan tetap fokus dan jernih. Untuk Turet Telescope sudah menggunakan sistem lockdown, sehingga sangat aman terhadap pergeseran Turet agar retikel teleskop tidak berubah-ubah. Telescope ini sudah dilengkapi dengan tutup flip-flop depan dan belakang, kemudian Anda akan mendapatkan sun height sebagai pelindung dari pancaran cahaya matahari berlebih. Untuk penopang teleskop menggunakan mounting double bolt agar lebih kuat beserta kunci liter untuk mengencangkannya. Tambahan lain adalah lab pembersih yang sangat lembut untuk membersihkan lensa teleskop Anda. Telescope ini sudah mempunyai fitur anti-getar, anti-air, dan anti-embun. Sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi jika terkena air hujan maupun dipakai di musim salju. Telescope ini juga tahan terhadap getaran senapan api kaliber 22, jadi untuk Anda pengguna senapan angin, jangan takut retikel berubah ngacak. Telescope ini menggunakan retikel gelas yang tipis sehingga sangat memudahkan Anda untuk membidik target jarak jauh dikarenakan Anda lebih mudah memilih bagian target mana yang akan ditembak. Didukung penambahan nomor pada setiap garis retikel sangat membantu Anda dalam menempatkan jatuhnya mimis saat ditembakkan. Lensa dengan pandangan yang luas sangat membantu Anda saat membidik target. Selanjutnya mari kita bahas mengenai kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya adalah teleskop ini terbilang murah untuk sekelas teleskop FFP dengan harga di bawah Rp 1.500.000 tergantung seller masing-masing. Telescope ini mempunyai lensa yang jernih dengan didukung parala samping dan turret system lockdown. Berat teleskop yang ideal dipakai untuk senapan angin maupun api. Telescope sudah anti-getar, anti-air, dan anti-kabut. Sangat membantu Anda dalam melakukan aktivitas di luar ruangan. Karena kita tidak perlu takut lagi terkena air hujan maupun goncangan saat membawanya naik turun gunung jika digunakan berburu di hutan. Apalagi dilengkapi dengan sun height dan tutup flip. Maka lensa terhindar dari debu dan juga dari cahaya matahari berlebih. Kekurangan dari teleskop ini adalah jenis retikel gelas yang rentan terhadap jamur, sehingga Anda perlu melakukan perawatan rutin dan jangan sekali-kali membuka lensa dengan cara sendiri. Karena gas nitro dari pabrik akan keluar. Perlu Anda ketahui, gas nitro berfungsi untuk membuat lensa tetap jernih dan kedap udara, agar tidak membun bagian dalam lensanya. Semoga informasi mengenai pembahasan detail dan spesifikasi teleskop Discovery VTZ New Compact 4 1640SF FFP ini bermanfaat untuk Anda penonton Revit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar Anda selalu update video terbaru dari channel Revit. Bagikan video ini jika bermanfaat untuk Anda dan orang lain. Terima kasih telah menonton!